Ratusan santri dari berbagai wilayah mengikuti tes swab sebelum kembali ke Pondok Pesantren. Dan 500 santri di Semarang, Jawa Tengah mengikuti tes swab antigen dan 2 santri positif COVID-19. Ratusan santri dan santri watim menjalani tes swab antigen di Kompleks Masjid Agung, Semarang, Jawa Tengah. Pelaksanaan tes swab untuk memenuhi persyaratan sebelum para santri kembali ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor di Kediri dan Banyuwangi, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengarahkan 30 tenaga medis untuk melakukan tes swab antigen gelombang kedua kepada 500 santri dan santri watim berasal dari Semarang, Demak, dan Kendal. Pada gelombang pertama, tes swab antigen menemukan 2 santri positif COVID-19. Beberapa hari kemudian, kedua santri positif COVID-19 telah menjalani tes swab dengan hasil negatif COVID-19. Di sini ya semoga hasilnya benar-benar, harusnya benar-benar gitu. Enggak ada kebohongan biar kami sampai Pondok pun dah sehat semua, enggak ada yang ternyata positif COVID-19. Kalau di tahun kemarin pengalaman di kontor 2 itu ada yang kena satu orang positif COVID-19. Akhirnya dicurigai oleh pemerintah, habis itu dilakukan rapid test, akhirnya kan satu Pondok kena. Dari kelas 2 sampai kelas 4. Kalau yang kemarin hasilnya ada yang reaktif 2 orang. Alhamdulillah, 3 hari selanjutnya sampai ini juga sudah diberangkatkan, alhamdulillah sudah negatif. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, 35 santri dan santri watim juga melakukan tes swab antigen di puskesmas. Pasca libur lebaran, Pemkap Sidoarjo memberikan layanan tes swab antigen gratis bagi santri di 25 puskesmas di Sidoarjo. Sejak pendaftaran 3 hari lalu, puskesmas telah melakukan tes swab antigen kepada 200 santri. Surat bebas COVID-19 akan dibawa santri sebelum mereka kembali ke Pondok Pesantren. Mencegah kerumunan di puskesmas, pendaftaran tes swab hanya bisa dilakukan secara online. Tim kontributor melaporkan.